Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Kabar tentang adanya ular mengerikan bernama Sujaul Akro Sering kali didengungkan di atas mimbar ataupun muncul di banyak buku dan website Sujaul Akro disebut sebagai sang teman kubur orang-orang yang melalaikan sholatnya Inilah salah satu dari beberapa jenis siksa kubur yang mengerikan Di dalam kubur yang gelap Sujaul Akro akan muncul menjumpai seorang yang saat hidupnya gemar meninggalkan sholat Suaranya menggelegar bakhalilintar Berkata kepada si pelalai sholat Aku diperintahkan untuk memukulmu karena kau meninggalkan sholat dari subuh ke zuhur Kemudian dari zuhur ke asal Dari asal ke maghrib dan maghrib ke isya hingga subuh Sujaul Akro pun kemudian memukul dengan keras Terus dan terus memukul hingga hari akhir kelat Penampakan si ular sangatlah mengerikan Berukuran besar Matanya dapat memancarkan api Tangan dan kukunya terbuat dari besi Dan membawa alat pukul dari besi pula Sahabat yang beriman Hadis yang menyebutkan tentang Sujaul Akro sangatlah panjang Disebutkan bahwasannya hadis tersebut datang dari Abu Hurairah Barang siapa yang menjaga dirinya untuk sholat lima waktu Maka Allah akan muliakan dirinya dengan lima perkara Diangkat darinya kesempitan Diangkat darinya azab kubur Diberikan kitab catatan amalannya dari arah sebelah kanan Dan ketika melintasi syirot seperti kilat menyambar Dan dimasukkan surga tanpa hisab Dan barang siapa yang meremehkan sholat Maka akan dihukum oleh Allah dengan lima belas perkara Enam siksa di dunia Tiga siksaan ketika mati Tiga siksaan ketika masuk liang kubur Dan tiga siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya Dan seterusnya hingga sampai pada dalam kuburnya Terdapat ular yang bernama Sujaul Akro Yang akan menerkamnya karena menyianyikan sholat Ular itu akan menyiksanya Yang lamanya sesuai dengan waktu sholat Hadis Riwayat Ibnu Najjar Sayangnya menurut para ulama Hadis tersebut lemah Riwayatnya atau do'i bahkan palsu atau maudu Ibnu Zawji memasukkan hadis tersebut Dalam kitabnya Al-Mawdu'at Yang berisi hadis-hadis maudu atau palsu Imam As-Suyuti pun sependapat dengan Ibnu Zawji Dan menilai hadis tersebut sebagai hadis palsu Yang mengatasnamakan Rasulullah Imam Ad-Dahabi dan Ibnu Hajar Juga menyebut hadis tersebut dalam kitab mereka Sebagai hadis palsu Imam Az-Zahabi berkata Yang nampak hadis ini batil Dimana kemunculan hadis datang dari pemalsuan Yang dilakukan oleh sebagian pengikut Toriko As-Supiah Penyakitnya atau cacatnya jalur hadis Ada pada Muhammad bin Ali bin Abbas Ali Abi Bakar bin Jiyad Andai Saburi Riwayat sohet tentang orang yang meninggalkan sholat Terlepas dari penilaian para ulama tentang hadis Sujaul Akro Ada banyak dalil yang menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Dibanding berdebat mengenai kepalsuan hadis tadi Alangkah baiknya seorang Muslim mencukupkan diri dengan dalil Al-Quran dan hadis yang jelas kesohehannya Sesungguhnya Allah berfirman tentang orang yang menyiakan sholat Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka syakor? Mereka menjawab Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat Al-Quran Surat Al-Mutasir Ayat 42-43 Maka celakalah orang-orang yang sholat Yaitu mereka yang lalai dari mengerjakan sholatnya Al-Quran Surat Al-Mu'un Ayat 4-5 Allah Ta'ala juga berfirman Maka datanglah setelah mereka Pengganti yang jelek yang menyiakan sholat dan memperturutkan hawa napsunya Maka kelak mereka akan menemui kerugian Al-Quran Surat Mariam Ayat 59 Begitupun dengan hadis soheh Rasulullah SAW sering memperingatkan umatnya agar senantiasa menjaga sholat Dari Jabir bin Abdillah Rasulullah SAW bersabda Pembatas antara seorang muslim dan kesirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat Hadis riwayat muslim Hadis senada juga datang dari sawbah maula Rasulullah Beliau SAW bersabda Pemisah antara seorang hamba dengan kekupuran dan keimanannya adalah sholat Apabila dia meninggalkan sholat Maka dia melakukan kesirikan Hadis riwayat At-Taburuni Ibnu Qoyim menyebutkan Seorang yang meninggalkan sholat wajib terjatuh pada dosa yang amat sangat besar Lebih besar dari dosa membunuh jiwa yang haram dibunuh Dosa mengambil harta dengan batil Dosa berjina Dosa mencuri dan dosa minum minuman keras Meninggalkan sholat akan mendapat konsekuensi hukum Allah Kemurkaannya serta akan dihinakan baik di dunia maupun di akhirat Sahabat yang beriman Semoga kita bukan termasuk orang yang meninggalkan sholat dan melalaikan sholat Ya Allah jadikanlah kita orang-orang yang tetap mendirikan sholat Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Setan adalah musuh nyata manusia yang akan selalu menggoda kepada jalan yang sesat Mereka akan melakukan berbagai cara agar keturunan Nabi Adam alaih salam bersamanya ke neraka pada hari kiamat kelak Setiap saat setan melakukan siasat jitu untuk menggoda manusia Waktunya dihabiskan untuk membuat manusia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala Namun ada waktu dimana setan berhenti menggoda manusia bahkan lari tidak berdaya Yakni saat muazzin mengumandangkan azan Ternyata azan bukan perkara sederhana bagi setan Mereka akan mengalami kondisi buruk ketika panggilan sholat itu diserukan Seperti apa kondisi setan saat azan berkumandang Berikut ulasannya Azan merupakan panggilan Allah Untuk para hamba melaksanakan ibadah sholat lima waktu Ini adalah panggilan umum yang akan Allah perdengarkan kepada siapa yang dia kehendaki dari makhluknya Termasuk dari golongan syetan Saat azan dikumandangkan Setan melarikan diri bahkan sampai terkentut-kentut untuk menghindari diri dari mendengarkan azan Mereka begitu takut mendengar seruan tersebut Apabila panggilan sholat atau azan dikumandangkan Maka setan akan lari sambil kentut hingga dia tidak mendengarkan azan lagi Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Apabila panggilan sholat dikumandangkan Maka setan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut hingga tak lagi mendengar suara azan tersebut Hadis riwayat Darimi Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad dalam syarah Husnul Muslim mengatakan Setan menganggap bahwa azan merupakan sesuatu yang begitu besar dan sangat menakutkan Ketakutan dan ketegangan yang dialami menyebabkan persendian menjadi kendur Sehingga tidak bisa menguasai dirinya Saluran seni dan kotoran menjadi terbuka Hingga bisa mengompol atau terkentut Lalu mengapa setan begitu ketakutan ketika mendengar azan? Pasalnya seruan azan berisi kalimat tauhid dan syiar-syiar Islam Azan adalah suara keras yang berisi zikurullah azawajallah dan hal itu menyakitkan bagi setan Ketika itu mereka putus asa sehingga lari dan menjauh dari manusia Ketika mendengar seruan kebaikan ini Setan dibebani kewajiban untuk meyakini dan menjalankan kandungan seruan kebaikan tersebut Alasan lain yang membuat setan lari terbirit-birit adalah Mereka tidak mau menjadi saksi atas muazzin yang mengumandangkan azan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya mengatakan Bahwa semua benda baik kering maupun basah Nantinya akan menjadi saksi bagi muazzin yang mendapat keutamaan pada hari kiamat Tidaklah azan didengar oleh jin dan manusia Batu dan pohon kecuali mereka akan bersaksi untuknya Hadis riwayat Abu Ya'ala Namun jangan senang dulu Karena setelah azan selesai setan akan kembali lagi dengan cepat menggoda manusia Maka apabila azan telah selesai dikumandangkan ia akan kembali Dan apabila ikomah dikumandangkan setan akan segera berpaling Jika ikomah telah selesai dikumandangkan ia akan kembali lagi untuk mengganggu manusia Hingga ia membersitkan dalam hati seseorang dengan mengatakan Ingatlah hal ini dan itu dari hal-hal yang sebelumnya tak ia ingat Abu Muhammad berkata Suwiba maksudnya adalah didirikan Hadis riwayat dari Mi Jadi setelah mendengar azan umat islam sebaiknya langsung bergegas mendirikan sholat Hal ini untuk menghindari godaan setan yang lebih dahsyat lagi Sahabat yang beriman Itulah waktu di mana syetan berhenti menggoda manusia Semoga Allah SWT melindungi kita semua dari godaan dan hasutan syetan laknatullah Amin Wallahu'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh